Pada tahun 1960-an, Asia Tenggara diguncang dengan dua peperangan, yakni Perang Vietnam. Dan yang jarang diketahui oleh dunia, perang antara Indonesia dan Malaysia, atau sering disebut sebagai konfrontasi. Kedua negara memiliki alasan untuk mencurigai satu sama lain. Namun, pada tahun 1963, Indonesia mengumumkan untuk menyerang terlebih dahulu. Sejenak, Indonesia memiliki keuntungan jumlah populasi dan angkatan bersenjata yang dapat dengan mudah menaklukkan Malaysia. Tapi, Indonesia gagal mencapai hal tersebut. Mengapa? Terima kasih telah menonton! Dari segi korban jiwa, konfrontasi memang tidak sesengit Perang Vietnam. Namun, hasil dari konflik tersebut akan sangat menentukan arah dari Perang Dingin. Indonesia serta Malaysia terletak di rute perdagangan penting, yakni di Selat Malacca dan Selat Sunda. Dan tidak seperti Vietnam, konfrontasi terjadi lebih dekat dengan negara persemakmuran, yakni Australia serta Selandia Baru. Faktor geografis ini menjadi bahan pertimbangan bagi Inggris serta AS untuk mewaspadai nasib kedua negara Asia Tenggara tersebut. Apabila keduanya jatuh ke tangan blok komunis, perdagangan internasional yang mengandalkan pelayaran dapat dengan mudah dikuasai. Atau, lebih parahnya lagi, negara persemakmuran lain dapat menjadi target empuk di kedepannya. Sementara itu, Indonesia justru khawatir bahwa posisi yang strategis ini malah menjadikan dirinya sebagai target dari imperialisme. Dalam hal ini, Malaysia bisa saja menjadi kaki tangan dunia barat yang hendak memecah belah Indonesia. Di tahun 1950-an, misalnya, Indonesia tengah melawan pemberontokan pemerintahan revolusioner Republik Indonesia atau PRRI di Sumatera. Alih-alih membantu Indonesia, Malaysia malahan menampung beberapa pemberontak PRRI di negaranya. Lebih parah lagi, sekutu Malaysia, Inggris, secara aktif mendukung pemberontakan ini. Dengan pengalaman-pengalaman seperti ini, pemersatuan Malaysia dengan Sabah dan Sarawak ditolak sekuat mungkin oleh Indonesia. Ketika konfrontasi dikumandangkan pada tahun 1963, Indonesia baru saja merebut irian barat dari tangan Belanda. Tentunya, pengalaman bertempur ini seharusnya menjadikan konfrontasi sesuatu yang mudah. Namun, ada satu masalah genting. Militer Indonesia, khususnya Angkatan Darat, tidak menghendaki peperangan terbuka dengan Malaysia karena beberapa pertimbangan. Pertama, tidak seperti irian barat, Malaysia mendapatkan perlindungan dari Inggris dan negara persemakmuran lain. Perang terbuka dengan Malaysia tentu akan mengepung Indonesia di antara Inggris di utara, serta Australia dan Selandia Baru di selatan. Kedua, perang terbuka dengan negara-negara barat juga akan mendorong Indonesia untuk mencari bantuan ke negara komunis lain, seperti RRC dan Uni Soviet. Dan hal itu akan menguntungkan kedudukan PKI dalam politik nasional. Namun, apabila TNI tidak menyerang Malaysia, reputasi militer dalam politik nasional dapat menurun. Lagi pula, militer juga khawatir akan banyaknya populasi etnis Tionghoa di Malaysia yang dicurigai memiliki hubungan dengan Partai Komunis Cina. Tanpa diketahui oleh TNI, Inggris pun sebenarnya enggan untuk berperang dengan Indonesia. Melihat betapa kacaunya dan banyaknya korban jiwa di Vietnam, Inggris merasa bahwa peperangan merupakan suatu hal yang harus dihindari. Apalagi kala itu, dia sudah kehilangan banyak wilayah jajahannya. Tanpa disadari oleh kedua pihak, militer Indonesia dan pemerintahan Inggris sebenarnya memiliki rencana yang sama. Keduanya akan tetap memperlihatkan komitmen mereka untuk menjaga kepentingan serta reputasi mereka. Namun, di saat yang sama, menghindari peperangan terbuka. Inggris hanya akan berfokus untuk mempertahankan wilayah Malaysia, sementara Indonesia akan menjaga intensitas serangan seminimum mungkin. Militer Indonesia juga melibatkan banyak milisi dan pasukan sukarela untuk mengurangi keterlibatan militer Indonesia. Salah satu dari milisi bentukan Indonesia adalah Pasukan Gerilya Rakyat Sarawak atau PGRS dan Pasukan Rakyat Kalimantan Utara atau PARAKU yang didominasi oleh etnis Tionghoa di Kalimantan. Pertempuran pun terjadi meskipun tidak sebesar yang ditakuti oleh Inggris. Indonesia memiliki beberapa cara untuk menyerang Malaysia. Pertama, serangan secara langsung di Tebedu, Tawau, Kalabakan, Sebatik, serta beberapa tempat di Kalimantan Utara misalnya, sering terjadi pertempuran antara Indonesia serta Malaysia yang dibantu oleh Inggris. Pertamaian dan malam, sentries sedang menonton. Menonton bank Indonesia di sebuah keterlibatan dari penjagaan sebesar. Di tempat di sisi lainnya, di sisi tersebut menjadi setidaknya 500 pesawat yang bergantung. Namun, cara serangan secara langsung ini pun memiliki hambatan yang signifikan. Kalimantan, yang dipenuhi dengan hutan yang masih lebat, dan pembangunan yang masih terpusat jauh di Jawa, sangat menghambat logistik dan persenjataan bagi pasukan di lapangan. Lebih parah lagi, tidak ada peta yang mumpuni akan area operasi. Salah satu anggota TNI bahkan mengatakan bahwa satu-satunya peta Kalimantan yang diberikan bagi mereka hanyalah gambar yang disobek dari buku pelajaran sekolahan. Karena sering menghadapi kegagalan, Indonesia pun mencoba taktik lain. Sabotase dan pengeboman. Taktik ini banyak dilakukan di Singapura. Serangan-serangan tersebut mendorong pemimpin di Singapura untuk mengecam tindakan Indonesia. Indonesia juga mencoba meyakinkan beberapa masyarakat Malaysia untuk melakukan revolusi di negaranya sendiri. Tetapi, hal ini tetap saja gagal karena kekurangan perlengkapan. Pada tahun 1965, Singapura dikeluarkan dari Federasi Malaysia. Yang berarti, rencana untuk menggagalkan pembentukan Malaysia mulai membuahkan hasil. Anda lihat, seluruh hidup saya seluruh hidup saya orang-orang yang berhubungan dengan geografi, ekonomi, dan hubungan pembentukan. Namun Presiden Soekarno tetap tidak berhasil memenuhi ambisinya untuk mengganyang Malaysia. Telah terjadi percobaan kudeta di Indonesia. Dan dengan demikian, seluruh prioritas pemerintahan dialihkan ke dalam negeri. Meski kudeta ini digagalkan, kekuasaan Presiden Soekarno berkurang sangat signifikan sebelum akhirnya digantikan dengan Presiden Soeharto. Presiden Soeharto mengambil langkah yang berbeda daripada Soekarno. Dia berdamai dengan Malaysia dan berupaya mengakhiri konfrontasi. Dan pada tanggal 11 Agustus 1966, Indonesia dan Malaysia resmi berdamai. Periode konfrontasi pun berakhir. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!